Kodian yang udah diikat-ikat seperti ini Ini memang harga grosir Nah ini yang warnanya agak hijau Lebih tua dari yang sebelumnya Harganya benar-benar sangat ekonomis Dibandingkan yang sudah jadi Tentu pola kasar lebih murah Nah coba lain lapak kita lihat lagi Ternyata juga tidak beda jauh ya teman-teman Untuk yang gelang-gelang pola kasar seperti ini Jadi ini bukan yang model bijian Tapi ini langsung dibentuk seperti ini Pilihannya juga banyak Ada juga yang semu-semu keabuan-abuan Pokoknya kalau udah disini Ini dijamin kalian akan bingung sendiri Karena saking banyaknya Lapaknya itu sangat banyak Oh mungkin kalau dihitung ya Dihitung sama yang sudah jadi mungkin Aduh terlalu banyak ini Mungkin hampir mendekati seribu lapak teman-teman Saking luasnya Nah ini yang model-model kerikil seperti ini Ini kiok Tetap warnanya ini putih kayak hijau-jauhan Walaupun kulitnya itu hitam ataupun kuning Nah ini yang sudah dikupas seperti itu Ini luar biasa sih Ini kan kayak kentang ya Kentang Kalau kentang yang dipotong-potong seperti itu bentuknya Mirip banget kayak kentang Nah coba kita lihat-lihat lagi Ini benar-benar ya Untuk yang model-model gelang Mendominasi disini Tapi bukan berarti Cincin itu gak ada Cincin banyak banget disini juga Cuma cincin mungkin nanti kita cari yang cincin Barangkali nemu Karena teman kita yang di Taiwan ini juga sebenarnya Gak apal-apal banget Jadi ngevlognya itu ya asal-asal aja Asal ada lapak Kalau untuk lapak cincin sebelah mana Sebelah mana itu masih kurang paham Nemunya ini disini gelang semua Mungkin ini pas di tukang gelang kali ya Ini gelang-gelang seperti ini Ini luar biasa ini Di Indonesia bisa sekali untuk dijual Karena harganya grosir Harganya grosir sangat ekonomis Sangat murah Nah coba lanjut lagi Ini saking banyaknya sampai bingung Nah ini untuk yang disini Ini kira-kira apalagi yang akan Teman kita temukan Barangkali nemu-nemu batu-batu Selain giyok Ataupun apa Tapi ternyata selama Ditelusuri dari ujung ke ujung Ternyata yang memang giyok semua Nggak ada batu selain giyok Emang ini khusus blok Anu blok B Khusus giyok Untuk batu permata Lain kali nge-review Batu-batu jenis permata Yang ada di pasar Tidak jauh dari sini Sekitar 3 km Itu khusus batu-batu permata Nah kalau yang disini Ini sedang Khusus batu-batu giyok Nah kita coba pelan-pelan Barangkali nemu giyok-giok Yang antik-antik Yang unik-unik Walaupun Sebenarnya disini itu Antik semua Kalau yang bisa ngelolahnya Itu antik sekali Karena bisa dibentuk Apapun Bukan hanya gelang kalung Yang antik-antik itu Dibikin liontin Dengan ukiran-ukiran Dewa Dan juga ukir-ukiran Model siok Ataupun ukir-ukiran Dengan bentuk Nama Sesuai dengan Selera Nah seperti ini Seperti ini Ini kan Pocelan-pocelan Jadi untuk giyok ini Benar-benar ya Teman-teman Itu gak ada yang dibuang Pocelan-pocelan Seperti ini Bahkan ini Gak tahu nih Segini Kita mau buat apa Apa ini Jangan-jangan Memang bentuknya Sudah seperti ini Bentuk bulan Tidak perlu diubah-ubah lagi Kemungkinan seperti itu juga Nah kalau yang disini Sudah jelas Ini mah masih bahan Pola kasar Ini bahan-bahan Ini juga sama Masih bahan-bahan Semua Wah ini luar biasa Ini luas sekali Lapaknya Ini gak ada Bisnya Kalau ditelusuri Terus-menerus Karena luasnya ini Udah kebangetan Gak ada bisnya Pokoknya Pokoknya kalau disini Di Taiwan Di Hongkong Di Tiongkok Itu yang namanya Kemudian di Myanmar Itu yang namanya Batu giok Itu udah Seperti apa ya Seperti mendarat daging Seperti punya ikon sendiri Udah kehidupan Bagi masyarakat Tiongkok Cina Taiwan Hongkong Kemudian juga Tetangga-tetangganya Seperti Myanmar Vietnam Thailand Itu yang namanya Batu giok Itu udah Bener-bener Seperti ikon Kalau untuk Vietnam Dan Thailand Ya Sebenernya Masalah giok Tidak begitu Mendominasi Sama kayak Di Indonesia Giok itu Belum terlalu Mendominasi Nah ini gelangnya Yang disini Ini udah Bagus-bagus banget Ini juga Harga Krosir Kalau yang ini Udah Udah alus Teman-teman Nah ini yang diiket Kayak gini Harga Krosir Kodian Ini udah alus Bukan pola kasar lagi Ini tinggal jual Ini kalau dirupiahkan Ini berapa Ini teman-teman Sekitar 600 ribu 600 ribu Kalau dirupiahkan Berarti Satunya Kena berapa Bisa kalian Hitung sendiri Ini sangat Terjangkau ya Ekonomis sekali Kemungkinan Memang ini Giok-giok Giok Taiwan Teman-teman Giok lokal ini Saya rasa Kalau Giok Burma Enggak segitu Juga harganya Walaupun Kualitasnya Standar Nah kalau yang ini Ini satuan Ini tentu Lebih mahal Nah ini Kalau Giok Dipegang Terjang aja Udah Dinginnya Itu Awet Nah coba Geser ke lapak Sebelah Kira-kira Ada apalagi Tersama-sama Batu Pocelan-pocelan Juga Cuma ini Kayanya Ijo Ini udah mateng Ini Kayak Ijo Cinco Ya kan Ijo Udah Bener-bener Ini Kayak Jenis-jenis Calcedon Kayak Ijo Garut Ini Kalau Di center Ini Aslinya Sub indo by broth3rmax